Di video ini saya akan menjelaskan atau kita sama-sama belajar materi bakterologi 2 tentang Neseria condori. Untuk topik apa saja yang dibahas, seperti biasa ada pendahuluan, kemudian morfologi dan identifikasi bakteri, kemudian karakteristik pertumbuhan, patogenesis, gambaran klinis, diagnosa, terapi, dan terakhir tentang pengendalian. Jadi untuk pendahuluan, di condori merupakan gonokok yang ditemukan oleh Albert Louis Sigmund Neisser berkebangsaan Jatman. Jadi sebagai jasanya, nama bakteri yang ditemukannya itu diambil dari nama belakang penemunya Neser. Nama bakterinya yang ditemukan Neseria condori, penyebab penyakit condori. Jadi dia merupakan bakteri di glokokus gram negatif, dan kokus itu artinya bulat, di itu artinya dua, jadi dia berupa bulatan ada dua di glokokus, kemudian dia gram negatif, artinya kalau dilakukan pewarna gram, dia berwarna merah ya dari warna safranin, kemudian sifatnya dia aerofakultatif, artinya dia butuh sedikit oksigen, butuh sedikit karbondioksida untuk tumbuh, dan berbentuk seperti biji kopi, atau beberapa literatur menyebutkan kalau bentuknya itu sama seperti bia. Jadi dia bentuknya seperti biji kopi, di glokokus, kemudian dia ada Vimbria, Vimbria ini yang sifatnya patogen. Bakteri Nesia condori atau glokokus merupakan suatu penyakit menular seksual, jadi dia menular melalui hubungan seksual. Kemudian bakteri Nesia condori dapat menyebabkan penyakit cervix, lahir rahim pada perempuan, kemudian bagian dubur, urethra ini pada laki-laki, seolah-olahnya atau sperma, kemudian pada mata dan dengar rokan. Kalau pada mata ini biasanya pada janin ya, ibu hamil yang terkena gonore, kemudian dia melahirkan, bayi melahirkan kan dari kepala ya, di cervixnya itu masih cervix baginanya itu ada gonore, masih ada anesila gonore, kemudian bayinya lahir, dia mengkontaminasi atau merusak mata ya, biasanya yang diterima oleh si bayi yang dari ibu yang terkena gonore itu ya, matanya buta atau matanya ada kelainan seperti itu. Tapi kalau sudah diketahui dari awal yang bisa diobati, kalau bayinya itu sudah tahu kalau si bayi ini terkena gonore, bisa dikasih obat supaya untuk mencegah kebutaan, kemudian tenggorokan. Mungkin yang diketahui kenapa kok bisa sampai dubur atau tenggorokan ya, beberapa dekade terakhir, artinya 10 tahun terakhir ini, rulesnya sudah berubah, dimana laki-laki itu lebih banyak terinfeksi oleh penelitian gonore. Nah, karena kalau saya baca itu karena ada hubungan sejenis gitu ya, jadi kalau hubungan sejenis kan melakukannya anal seks atau oral seks, namanya bagian dubur sama atau tenggorokan. Kalau orang yang melakukan oral seks, ya tenggorokannya terinfeksi oleh nesra gonore, kalau yang melakukan anal seks, ya dari dubur. ini data ya, dari epidemiologi atau persentase adanya penyakit gonore yang disebutkan oleh nesra gonore di berbagai negara. kita bisa lihat di sini ya, ini bulat-bulatan, ini yang agak putih, ini kasusnya paling banyak di laki-laki ya, dari Amerika, Afrika, kemudian Australia, Asia, itu paling banyak didominasi, persentasenya itu banyak di laki-laki ya, karena ada hubungannya yang saya sebutkan dari awal, hubungan sejenis ya, ini melakukan banyak oral seks sama anal seks, sehingga gonore ini lebih banyak menyerang di rektum, ya sama di tenggorokan, sedangkan di alkelamin pria maupun wanita itu sudah sedikit bergeser ya, persentasenya lebih kecil dibandingkan sama yang rektum sama tenggorokan. Kita lihat ini di sini ada Amerika, kemudian ini ada tanda-tandanya, kasusnya tinggi, kemudian tengah ke atas, kemudian ada tengah ke bawah, rendah sampai tidak ada data. Kalau lihat di sini mungkin Indonesia tidak terlihat ya, di bagian Asia ini ke-hike ya, jadi bentuknya itu titik-titik ya, di sini juga tinggi ya di Amerika bagian utara, sedangkan di Amerika bagian selatan, ini kan tandanya beda, jadi tandanya ini kecil ya, upper middle, kemudian ini kalau di sini mungkin yang besar, ini yang upper middle, lihat pelahu tinggi, tingginya ada di Amerika bagian utara, seperti itu. Investi gonoree di Indonesia menempati urutan yang tertinggi dari semua jenis penyakit menular seksual. Mereka paling banyak dijumpai pada remaja dan dewasa muda ya, usia produktif ya, yang tersebut dapat dibuat karena aktifal seksual pada umur tersebut cukup tinggi. Nah, saya sebutkan tadi di awal pasangan sejenis, banyak melakukan analseks atau oralseks, sehingga gonoree retum sama gonoree temorokan ini, presentasenya tinggi di berbagai negara, ya di sini. Masuk ke morfologi, seperti di awal saya katakan, kalau bakteri ini bentuknya diplococcus ya, artinya dual focus, kemudian yang saling berdampetan, seperti seolah-olah dua sel yang tidak bisa membelah menjadi dua, jadi akhirnya kayak kembar dampet gitu, kemudian dia ada fimbri, fimbri ini apa? yang virulen ya, bentuknya seperti bijokoki atau ginjal ya, dia tidak memiliki flagela, tapi dia memiliki fimbri yang seperti yang saya katakan tadi, virulen, itu tidak mempunyai kapsul polisacarida, tidak mempunyai spora, tidak memiliki flagela juga, ya. Pada gonokoki memiliki 70% DNA yang homolog. Kalau kita langsung dari secret atau nanah dari, baik itu dari alat kelamin pria ya, penis ataupun vagina atau tenggorokan ya, tadi kan ada tenggorokan atau di mata, itu bisa kita lihat mikroskopis yang khas ya, jadi nanahnya kita ambil, langsung kita lihat di bawah mikroskop, biar kaca objek atau pengorongan negatif, itu terdapat sifat yang khas ya, jadi dia di sel, kemudian selnya itu mengalami perbanyakan inti sel, maka disebut dengan PMN, polimorfonuklear. Poli itu kan artinya banyak, nuklear artinya inti sel ya, jadi satu sel itu kan normalnya itu kan terdiri dari hanya satu sel, eh satu inti gitu ya, jadi kalau dia ada PMN ini, salah satu tanda bahwa tel itu terinfeksi ya, terinfeksi oleh mikroorganisme. Kemudian di sekitar sel yang PMN, polimorfonuklear ini ditemukan bentuk duplokopus dari nesera bonori yang seperti bisikopi atau seperti gengar. Itu ya, jadi kalau dari spesimen pasien, langsung kita ambil, langsung kita warnanya po-anogram negatif, bisa kita lihat pewarnaan nyata seperti ini. Atau kalau kita lihat di, kita sampel spesimen tersebut itu, tidak kita langsung kita lakukan pewarnaan ya, karena mungkin sampelnya sedikit, nanah, nanah dari spesimen itu kan nggak muncul banyak ya, kalau kalian luka, ada nanah, kan nanah ini cuma sedikit saja gitu ya, takutnya kan, kalau nanah yang kita ambil sedikit, kalau kita lakukan pewarnaan langsung kan habis, bisa kita tumbukan di media. Nah kalau di media ya, tidak ada PMN ya, yang ada hanya sel bakteri yang polimorfonuklear, eh maaf, sel bakteri yang diprokopus, dua-dua gitu, seperti bisikopi atau gengar. Kalau di langsung dari tanah atau sekret atau pus, itu bisa kita lihat, sifatnya yang polimorfonuklear sama di blokopus. Kemudian kalau kita tumbukan, bakteri ini dapat ditumbukan, tapi butuh waktu yang lama. Paketnya, pakai media namanya MTM, media tire martin. MTM medium tire martin, gimana, modified ya MTM ini. Jadi ada media modify tire martin, jadi tire martin yang dimodifikasi. modifikasinya atau apa, jadi dia ditambahkan suatu antibiotiknya, yang terdiri dari antibakteri, namanya vancomisin, ini untuk menghambat bakteri gramopositif, kemudian ada ni statin, ni statin itu menghambat jamur. Karena di spesimen yang kita ambil, di dubur, kemudian di vagina, penis, tonggorokan, atau penyuntiva, atau mata, maka itu kan banyak sekali fluanormal. Itu itu mencegah, bakteri fluanormal itu di media, itu kita pakai, ini vancomisin sama ni statin. Sedangkan bakteri ini kan jumlahnya sedikit, dan dia itu tidak mudah untuk tumbuh, supaya tumbuhnya ini banyak, dan tidak diganggu oleh bakteri fluanormal, jadi kita butuhkan ini. ini. Tapi bakteri nesra gonur itu dia, tidak dihambat oleh adanya vancomisin sama ni statin. Seperti itu ya. Kemudian kalau di sini, tampak poloninya itu berwarna putih ke abuan, kemudian cembung ya. Jadi ada elevasinya atau kenaikan di media, kalau kita lihat. Kulturnya inkubasi suhu 35-37, jangan lupa di garis bawahi, itu dia butuh karbon dioksida, ada 3-10%, beberapa literatur menyebutnya 3-5%, ada yang 5-10% itu sama, asalkan tidak lebih dari 10%. Minimalnya itu 3% CO2-nya. Kemudian tumbuhnya, kita butuh waktu agak lama, 2-3 hari baru terlihat, koloni nesra gonuli pada media tayar matum. Pemeriksaan kultur dengan bahan dari Duh uretra pria, sensititasnya itu lebih tinggi, 94-98%. mungkin karena laki-laki penisnya kan di luar gitu ya, alat kelaminnya di luar, jadi Duh-nya atau nanahnya itu lebih mudah untuk kita ambil, kemudian kita tumbuhkan di media. Jadi, operasinya cukup tinggi dibandingkan sama wanita, ini seksik, seksik kan hanya ada di wanita itu, rasanya lebih lenda, 85-95% karena alat kelamin wanita itu kan masuk ke dalam gitu ya. Otomatis nanah, setret, atau Duh-nya itu kita ambil itu lebih sedikit dibandingkan sama pria. Spesifitasnya cukup tinggi, 99%. Kemudian patogenitas, patogenitas, manusia gonuli ini menyebabkan efeksi gonuli pada manusia itu terdiri dari 5 fase. yang pertama, bakteri ini kan ditulakkan melalui hubungan seksual ya, bisa dari, jadi bakteri ini masuk ke saluran selaput lendir, baik itu dari vagina, urethra atau penis, kemudian varing untuk melayangkan oral sex, atau melalui rectum ya, atau selaput lendir yang lain pada bayi yang baru lari itu dikonjunktifal. jadi dia masuk, kemudian masuk, dia menempel di mikrofili, kemudian melakukan endositosis. Endositosis itu proses sitosis ya dari luar ke dalam. Jadi ini kan, karena cocok, ini nasiragunulinnya dia, mikrofilinya melakukan infaginasi ke bagian dalam untuk mengambil nasiragunulin, prosesnya itu namanya endositosis, masuk ya, ditangkep, melalui mikrofili, kemudian masuk ke sel, ya sifatnya kan dia intraseluler, artinya dia masuk ke dalam sel, beberapa bakteri itu tidak sampai masuk ke dalam sel. dimana selagunulin ini sifatnya dia intraseluler masuk ke dalam sel, kemudian dari sel ini dia melakukan perbanyakan dan keluar, melakukan sistem ya namanya, kalau ini kan endositosis, kalau ini dia eksositosis, eksositosis itu dari luar, eh dari dalam ke luar. Kalau endositosis kan dari luar sel ke dalam sel, kalau eksositosis, ya ini, eksositosis itu dari dalam ke luar. Kita rindian melakukan perbanyakan, kemudian ini saya gonorrhea, ini ada yang ditangkep oleh makrofag, makrofag ini sebagai antibody, atau bagian tubuhnya itu seperti satong atau polisia. Jadi kalau ada organisme dari luar masuk ke dalam, itu kan seperti maling. itu nanti ditangkep oleh satpam, ya satpam yang pertama kan satpam dulu, baru nanti dilaporkan oleh polisi, nanti dipanggil teman-temannya yang lain. Jadi sifat antibody, kalau kalian belajar imunologi kan, antibody tubuh manusia kan banyak, yang pertama dikenali itu satpamnya. Satpamnya itu berubah, kalau di dalam tubuh kita itu makrofag. Si makrofag ini mengenali, nanti dia akan memanggil teman-temannya yang lain, atau polisi-polisi yang lain. Ada yang ditangkep oleh makrofag, kemudian ada yang masuk ke MN, volumorfo nuklear, kemudian masuk ke fase lima, dia akan menyebabkan inflamasi. Inflamasi itu peradangan. Jadi sifatnya orang yang terkenal gonorrhea itu kan nyeri ya, nyeri di saluran kelaminnya. Untuk gambaran klinisnya, itu kan ada empat ya, melalui cervix, kemudian uretra atau penis pada manusia, ada yang melalui faring, ada yang konjunktivita. Konjunktivita itu lebih banyak diderita oleh bayi. Bayi yang baru lahir, yang terkontaminasi, yang didapat infeksinya itu dari ibu yang terinfeksi gonorrhea. Jadi sifatnya gambaran klinisnya, kalau yang diservix pada mamita itu keluar cairan dari vagina, yang tidak biasa dan dalam jumlah yang banyak. Cairan ini bisa berwarna kuning pucat ke abu-abuan, yang disertai bau tidak sedap, kemudian buang air kecil yang sering dan menyakitkan, kemudian ada istilah yang namanya disparunia. Jadi nyeri berulang pada alat kelamin, kemudian perdaraan dan vagina setelah berhubungan seksual, vagina terasa nyeri, bisa katakan dia mengalami inflamasi, panggul terasa tertekan, sakit punggung, terasa nyeri pada bagian panggul atau perut, kemudian yang terakhir demam. kemudian kalau pada pria, air kencing atau urin warnanya keruh, sering buang air kecil, terasa gatel saat terbakar dan bengkak pada penis atau buah zakar, nyeri penis saat berhubungan seksual. kemudian kalau varing menjadi sakit tenggorokan, gatel pada tenggorokan, sulit menelan, demam, sakit kepala, pegalinu, malam muntah, pemukarkan di leher bagian depan. Sedangkan banyak konyunti vita atau bagian mata, itu dia reaksi inflamasi berat, disertai nyeri hebat, sekret sangat banyak dan berwarna kehijauan. Dia seperti itu, dia belek terus gitu. Kemudian edema, jadi ada retensi air ya, pembekakan konyunti vita, serta pembesaran kelenjar linfo. Kalau uji biologi, salah satunya uji fermentasi karbohidrat, dimana kalau bonori itu, dia positif hanya di fermentasi glukosa. Misalnya hasilnya yang di sini negatif ya, uji biologi, kita dicek ulang pakai uji serologi atau PCR, atau pakai metode cepat. Ini cara pengambilan sampel ya, jadi kan sampelnya ada uretra, urin, cervix, sama vaginal. Kalau di uretra, pada mati, lagi-lagi ya kita pakai metode swab. Swab yang biasanya kita lakukan swab, seperti Corona ya, Covid-19, itu cuma dia agak lebih kecil dan lebih fleksibel gitu ya. Ini swabnya bisa mengandung ini, water moist, jadi supaya tidak sakit waktu pasien kita ambil sampelnya. Jadi ini kita tambahkan kalsium alginate atau dacron. Swabnya ini kita masukkan ke dalam penis, lubang penis. Kalau pada laki-laki itu bisa mencapai 3-4 cm. Kalau pada perempuan itu 1-2 cm saja. Jadi swabnya kita masukkan ke penis atau ke vaginal ya. kemudian kita tutar, tutar kemudian baru kita ambil secara pelahan. Karena tadi di awal kalau nanah ini kan nggak keluar suatu waktu. Kalau sampel urin itu kan kita mudah untuk mendapatkannya, karena setiap manusia kan mengeluarkan urin. Kalau pus atau nanah ini kan jarang-jarang. Jadi kalau ada, walaupun sedikit itu kita harus ambil sampai tuntas ya. ini sampai tetes terakhir istilahnya. Kemudian kalau di urin, urin bisa kita ambil 10-15 mm. Kemudian kalau di cervix, pada wanita, pada ibu hamil kita ambil cervixnya itu, kita pakai alat namanya spekulum. Kemudian kita lakukan swab 1-3 cm. nanti kemudian dirotasi ya, diputar supaya pusnya atau nanahnya kita ambil gitu. Sekitar 10 detik atau 30 detik, baru kita ambil. Kemudian vagina ini sama. Jadi kalau vaginanya ada sekresi cairan, berlebih ya, bisa kita koleksi langsung ya. Cuma kalau vaginanya ini mengeluarkan sekresi atau nanah yang sedikit, kita pakai metode swab tadi. Tuh. Tentang pelanggan-pelanggan anagram tadi sudah, indosertiknya tadi, ada PMN, dipelokoki, jangan lupa modifiye tayar martin. Jadi ada beberapa, selain pankomisina manistate yang saya sebutkan awal, bisa pakai antibiotik lain, seperti kolistin, ya ini 7,5 mm pakai, bisa mengeluarkan gram negatif, atau pakai antibiotik ampotericin B1, dosisnya 1 mikrogram per mili, atau trimetopin 3 mikrogram per mili, sama. Kemudian selain medifiye tayar martin, ini bisa pakai agar coklat ya. Ini agar coklat ini boleh pakai agar coklat atau medifiye tayar martin. Kalau ada coklat, sifatnya sama. Jadi koloninya dia cembung, berkilau, meninggi ya, ada elevasi. Diameternya 1-5 mm, dan mucoid, mucoid itu artinya koloninya itu ada lendirnya sedikit. Kemudian tes-tesnya, nanti sudah disebutkan di awal, tes oksidasnya dia positif. Tes oksidase ini pakai, larutan namanya tetramethyl, paravenil diamine, hidroklorid 0,510%, dimana kalau dia positif, tes oksidasnya ini, dari hasil kertas, tes oksidase itu seperti kertas saring gitu ya. Dia warna bening dari ungu, berarti dia positif ada enzim oksidase pada bakteri tersebut. Dalam hal ini, nesia gonore. Kemudian penciptaan gram, sebutkan gram negatif, pewarnaan pada media gula-gula, boleh pakai sistem triptik di gas agar, di inkubasi 37 selama 24 jam tanpa atur dengan CO2. Ini sudah saya jelaskan, dimana kalau gonore dia positifnya hanya di glukosa, sedangkan meningitis, itu dia glukosa sama matrosan. Kemudian ini boleh, tes oksidase itu seperti ini, seperti kertas saring ya. Kita inokulasikan bakteri di sini, kita biarkan beberapa menit, kalau dia warna ungu berarti ada enzim oksidase. Bisa pakai kertas penicillin oksidase, untuk mengetahui apakah spesial nesia gonorea ini hasilnya ada penicillin atau tidak. Yang boleh di cepat ini, namanya bisa pakai kertas ini ya, jadi seperti alat untuk cek kehamilan itu ya, yang cepat hasilnya gitu. Tapi gold standardnya, gold standardnya ya dari nesia gonorea, apapun infeksi yang disebabkan oleh bakteri itu, gold standardnya atau standar baku emasnya itu ya dari, tumbuhnya spesimen kita dalam suatu media gitu ya. Itu gold standardnya. Uji serologi, uji yang lain dan itu, itu hanya uji penguat saja. Gold standardnya atau baku standar baku emasnya untuk segala infeksi, sebab oleh bakteri ya dari penumbukan dalam suatu media gitu. Kalau uji serologi, kita pakai antibody ya IGG sama EGA, dimana antibody ini melawan fimbria dari gonopo. Kita sebutkan kalau yang patogen atau viruline itu yang fimbrianya, seperti itu. Terapinya ya mudah pakai sertriaxone, ini sertriaxone ini bisa disuntikkan ya, antitromisin ini ada yang bentuknya tablet ya, kalau anak-anak ada yang bentuknya serbuk, itu kan anak-anak kan bisa terinfeksi dari ibu hamil tadi. Atau bisa pakai sertriaxone ini bisa disuntikkan ya, antitromisin ini ada yang bentuknya tablet ya, dan tidak berhubungan seks, sehingga pasangan menunjukkan gejala, menggunakan pengaman dengan baik-baik benar, bergumus selamatkan seks olah, dan cek rutin kesehatan. Beberapa ini kan juga disebutkan, kalau untuk sebelum nikah kan pasangan suami istri kan harus cek alat kelamin ya, untuk mengetahui apakah pasangan suami istri ini terinfeksi gonore, atau sifilis, atau HIV ya, seperti itu ini wajib ya biasanya, untuk mencegah penyebaran penyakit gonore, sifilis, HIV, yang dikeluarkan melalui hubungan seksual, atau hubungan suami istri. Bagus tata ini bisa dibaca, kalau ada yang kurang paham. Terima kasih, semoga bermanfaat video, materi tentang yeshira gonore.